Halo apa kabar semuanya semoga sehat selalu di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang peluang usaha budidaya ikan mujair Budidaya ikan mujair ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan Karena permintaan di pasaran setiap hari selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dalam melakukan budidaya ikan mujair ini diperlukan sebuah teknik pemelirahaan ikan yang baik agar dapat menghasilkan ikan yang diharapkan oleh pasar Pemilihan induk ikan mujair Produksi benih mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang tinggi Sangat responsif terhadap makanan yang diberikan Kebal terhadap serangan hama, parasit dan penyakit Ukuran induk yang baik untuk dipijahkan yaitu 100 gram Betina Terdapat 3 buah lubang pada urogenetial yaitu Dubur, lubang pengeluaran telur dan lubang urin Ujung sirip berwarna kemerah-merahan pucat tidak jelas Warna perut lebih putih Warna dagu putih Jika perut distripting tidak mengeluarkan cairan Jantan Pada alat urogenetial terdapat 2 buah lubang yaitu anus dan lubang sperma merangkap lubang urin Ujung sirip berwarna kemerah-merahan terang dan jelas Warna perut lebih gelap kehitam-hitaman Ikan mujair ini dapat berkembang dan tumbuh dengan cepat Ikan mujair panjangnya dapat mencapai 40 cm Hal ini tentunya telah membuka celah untuk memanfaatkan peluang bisnis budidaya ikan mujair yang ada Ikan mujair sangat bermanfaat sebagai penambah protein hewani Jika Anda ingin menjalankan usaha budidaya ikan mujair Ada beberapa hal yang harus perhatikan sebagai berikut Tanah yang bagus untuk membuat kolam ikan adalah tanah liat dan tidak berporos Kenapa sebab tanah jenis ini dapat menampung air yang besar dan tidak bocor? Untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi buat kemiringan antara 35% Ikan mujair dapat tumbuh normal jika lokasi pemeliharaan berada pada ketinggian antara 150-1000 meter Air harus bersih, artinya tidak tercemar limbah atau racun dan tidak keruh Perkembangan ikan mujair sangat baik jika air kolam dapat terus mengalir Ini perlu dibuatkan saluran keluar masuk air Suhu air yang baik berkisar antara 20-25 derajat Celcius Untuk mendapatkan ikan mujair yang baik dan sehat, maka ikan mujair perlu mendapatkan asupan makanan Anda dapat memberi makan ikan mujair yang berupa pelet yang berkadar protein 20-30% Dengan dosis 2-3% dari berat populasi per hari, diberikan sebanyak 2 kali per hari Yaitu pada pagi dan sore hari Di samping itu juga kondisi pakan dalam perairan tersebut sesuai dengan dosis atau ketentuan yang ada Yaitu selain pakan dari media dasar juga perlu diberi makanan tambahan berupa hancuran pelet atau remah dengan dosis 10% dari berat populasi per hari Pemberiannya 2-3 kali hari Demikian sedikit informasi tentang bagaimana budidaya ikan mujair Pantang menyerah Tetap semangat Terima kasih Terima kasih